Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share lagi ke kalian gimana caranya melepaskan tautan kemudian ditautkan lagi ke akun pemasaran karena kemarin masih banyak yang komen gimana sih cara menautkan akun pemasaran gitu ya kan nah buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua karena ini tuh bener-bener kayak versi yang mudah banget gitu yang mudah banget dan gak ribet sama sekali gak usah masuk kayak ke web-web gitu langsung aja di aplikasinya nah pertama kalian harus punya aplikasi dulu seller center dan aplikasi tiktok biasa karena ini tuh kayak satu kesatuan yang memang harus ada gitu ya jadi ada aplikasi tiktok dan kemudian ada seller center pertama kalau misalkan kalian mau menautkan akun pemasaran kemudian mau lepas tautan itu fungsinya untuk teman-teman yang akunnya itu dijadikan sebagai akun afiliate tiktok ya contohnya seperti ini kita masuk dulu ke pengaturan terus akun yang ditautkan buat teman-teman yang pengen jadi akun afiliate di tiktok kalian harus lepas tautan dari akun resmi kemudian ditautkan lagi ke akun pemasaran tapi buat teman-teman yang jualan produk sendiri di tiktok contohnya kayak aku aku jualan produk sendiri dan aku pun jadi afiliate marketing jadi aku tuh gak lepas tautan karena kalau aku lepas tautan aku gak bisa live produk gitu ya nih jadi disini notifnya kalau misalkan buat teman-teman yang mau lepas tautan kalian bisa lepas tautan disini di klik aja nih lepas tautannya nah kalau misalkan mau lepas tautan kalian wajib dulu baca ini ya nih kalian bisa baca ada 5 poin kalian harus baca dulu dan ini tuh kalau misalkan mau jadi akun afiliate memang kalian harus lepas tautan dan ditautkan kembali ke akun pemasaran tapi karena aku kebetulan jualan produk sendiri jadi aku tidak lepas tautan jadi aku klik batal ya buat teman-teman yang mau lepas tautan silahkan dilepas tautannya aja kalau mau jadi afiliate marketing oke terus gimana caranya atau step selanjutnya kalau misalkan udah lepas tautan keranjang kuningnya hilang komisinya hilang gak keranjang kuningnya seharusnya kalau misalkan kalian udah ke akun pemasaran dulu nih terus kalian menautkan akun baru ya nah ini adalah akun pemasaran aku akun pemasaran itu bisa menautkan 4 ya 4 akun pemasaran dan akun tersebut tidak boleh ditautkan ke toko lain produk yang anda cantumkan tidak secara otomatis disinkronkan ke profil jadi guys kalau misalkan kalian mau punya akun pemasaran itu boleh lebih dari 1 maksimal 4 ya caranya ini karena aku udah ada akun kedua jadi yang aku tautkan kesini akun pemasarannya itu akun kedua kiowo ya kalau mau tautkan akun baru tinggal di klik aja terus disini kalian misalnya akun tiktoknya apa misalnya add idapar kayak gitu ya kemudian kalian silahkan tinggal kirim undangan misalnya idaparida kirim undangan misalnya nih memiliki akun bersia sorry banget karena aku gak punya akun lain ini contoh aja ya contohnya kayak gini karena aku udah menautkan akun yang akun kedua kiowo nanti kalau misalkan udah menautkan tuh ada notif di akun kedua kiowo ini kalian harus konfirmasi dulu baru ada proses penautan antara akun kedua kiowo sama si apa namanya sama si akun resmi aku gitu kayak gitu ya jadi nanti kalau misalkan udah bener itu bakalan keterangannya akun sudah resmi ditautkan nih kayak gini ya akunnya udah ditautkan warnanya warna hijau kalau yang belum kayak belum confirm tuh tertunda guys tulisannya tuh tertunda berarti kalian belum confirm gitu nah notif yang ada di si akun kedua kiowonya apa sih notifnya gitu nih kita langsung back masuk dulu ke tiktok ya kalau misalkan kalian pengen lihat konfirmasinya apa gimana gitu ya konfirmasinya itu bentar aku masuk dulu ke akun kedua ya nih akun kedua akun kedua aku ini nih notifikasinya itu mana ya bentar kita cek dulu nih at idaparida akun utama apa kan akun yang mau ditautkan kan yang ini ya nih nih yang akun utamanya yang dapar.id ini setelah akun anda ditautkan dengan penjual anda tidak mendapatkan komisi dari penjualan produk toko anda dapat menambahkan produk secara langsung dari penjual tersebut ke Showcase data terkait lab anda seperti pendapatan gabungan jumlah penonton durasi rata-rata akan tersedia untuk toko anda dapat membatalkan tautan dengan toko setelah penjual mengkonfirmasi nih kayak gini jadi nanti tinggal confirm aja permintaannya di confirm setelah di confirm nanti akan ada proses penautan dari si akun aku yang tadi akun aku yang disana ya jadi si etalasenya juga ikut pindah sama karena aku kan penautan tokonya kan dari toko aku yang disini ya guys nih yang dapar.id ditautkan kesana jadi yang munculnya itu etalase-etalase dari akun aku dari akun ini tapi kalau buat teman-teman misalkan nih yang pengen lihat komisi dari tiktok afiliatnya ada nggak gitu ya kan kita masuk ke akun aku yang dapar.id ini nah ini adalah akun resmi akun resmi punya aku ya guys nih yang tadi kan aku akun resminya itu ditautkan ya ditautkan ke akun pemasaran yang akun kedua Kiowa tadi nih kita akan lihat untuk masalah etalase ini etalase yang muncul memang khusus dari toko aku doang tapi kalau misalkan masuk ke tiktok shop nih kita masuk ke komisi apakah aku dapet komisi atau enggak gitu ya kan nih kalau komisi dari si tiktok afiliat sendiri masih ada dan bakalan ada guys nggak hilang sama sekali terus ini adalah pesanan-pesanan afiliasi atau pesanan-pesanan orang yang CO dari keranjang kuning aku dan ini masuknya kesini ya ini kalian bisa lihat nih baru banget nih 5 Februari ya nih yang CO 5 Februari 2023 berarti ini baru selesai hari ini ya kita lihat tuh kayak gini ya komisinya juga udah beres seperti itu ya ini untuk komisi dari si tiktok afiliat dan memang kebetulan produknya itu nggak muncul di etalase aku tapi keranjang kuningnya masih tetap ada kok guys tuh bentar ya nih kalau misalkan kalian mau lihat nah ini yang nih ini ada keranjang kuning terus ada produk kulot kulot gitu guys tuh ya ini masih ada di ranah afiliat per afiliatan tiktok ya dan kebetulan aku sebenarnya rata-rata promosinya produk fashion tapi ada beberapa produk yang kayak aku dapet sample itu aku juga promosikan ya jadi nggak terlalu random juga sih cuma kebanyakan aku di fashion jadi satu niche-nya di bidang fashion kayak gitu seperti itu ya kalau mau lepas lautan dan menautkan lagi ke akun pemasaran oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye selamat menikmati